Ya ini Aida udah mulai masuk ya Aida Aida silahkan request Aida Aida silahkan request Ya sebentar Aida sudah masuk ya Tapi gambarnya belum muncul ya Tinggal tunggu Tinggal tunggu Halo Aida ya Oke kita udah terhubung ya Nanti suaranya Ya selamat malam Suaranya bagus Sudah Sudah oke 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 ya oke Ya selamat malam Aida Teman-teman semua Kita sudah terhubung dengan Aida Reza Semoga tetap sehat ya 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 Alhamdulillah Apa khabar Jeff Ya Sudah lama sekali ya Kita tidak bertemu ya Sudah hampir 5 tahun ya 5 tahun ya Ya terakhir 2015 Apa ya sama Aida juga Ya ya Telefon saya ini gerak-gerak Gerak kah Ya dikunci Bisa dikunci Atau Sebab Headphone-nya di bawah Kan tak Maksudnya Apa Apanya benda itu Yang masuk Karena penari mungkin Jadi dia harus bergerak Oke Sekejap Nanti kalau saya Saya keluarkan head Terus saya Ha Sekejap apa-apa Sekejap apa-apa oke Ya baik Kita apa Sedikit saya apa Introduce ya Aida ini adalah Salah satu teman baik saya Kita udah puluhan tahun Kenal Dan Salah satu Keregrafber yang Terkemuka di Malaysia Yang tidak berhenti Saya lihat Karya dan menari Salah satu Keregrafber yang Sangat apa Ya saya bilangnya sih Buat saya sih Aktivis Tari ya Selalu berjuang Untuk menari Selalu berjuang Untuk kemanusiaan Selalu mencari tempat-tempat Tempat yang Kita bilang Site specific dance Yang kita angkat Sekarangnya itu Tempat-tempat khusus Yang tentunya Dengan riset Tentunya Dengan Proses yang panjang Sehingga Melahirkan karya-karya Yang Fenomena Yang cukup Apa Bisa diterima oleh Orang banyak Sekarang Apa Aida lagi sibuk Apa Dan mungkin sedikit Apa Obrolan pembuka Dari saya Mungkin kita nanti Juga ada beberapa Teman-teman Yang akan Mau tanya Nanti kita Bisa Simpan dulu Di bagian Sesi setelah Apa Mungkin di tengah-tengah Nanti kita bisa Aida bisa jawab ya Ya Aida Silahkan Ngobrol bagaimana Proses kreatif Aida Mungkin dari Apa Awal Dari Bagaimana Suka dengan Tari Bagaimana Melihat Tari Itu sendiri Dan bagaimana Karya-karya Sangat Memberikan Inspirasi Buat teman-teman Muda di Malaysia Dan Melihat Tari Okey Silahkan Aida Apa Khabar semua Nak Selamat Petang Ya Saya Memang Mula Mula Berkarya Dalam Sight Specific Kita Kita fokus Zoom Ke Dalam Sight Specific Memang Sejak Ya Mesti Sejak Lepas Keluar Daripada Universiti Sains Malaysia Saya Memang Apa Nak Tahu Tentang Teater Di Di Luar Maksudnya Bukan Hanya Di dalam Teater Kawasan Conventional Teater Kerana Kerana Ya Agak terputus Ya Agak terputus Kejap Maksudnya Sebab kita Dari kecil Ya Dari Dalam Perkampungan Di kampung Kita semua Di halaman Walaupun Saya memang Dilahirkan Di bandar Tapi Seringkali Di bandar Waktu itu pun Masih ada Perayaan Atau Fiesta Atau Ya Persembahan Di luar Kawasan Kawasan Kita Tapi Kemungkinannya Saya Tidak Bukannya Dilahirkan Dengan Golongan Orang Yang Membuat Persembahan Tetapi Saya Selalu Menyaksi Dari kecil Ya Mungkin Kebanyakannya Mungkin Ya Kalau Saya di Pulau Pinang Sudah Lihat Opera Apa Apa Nya Tengs Opera Waktu itu Mungkin Ada Mangsawan Tapi Saya Mungkin Bukan Saya Kita Golongan Ini Tapi Saya Budak Bandar Urban Yang Suka Melihat So Rasa Bila Ketelah USL Ke Singapura Saya Sudah Dengar Tentang Produksi Teks Specific Ini Di mana Rasanya Dalam Tahun Akhir 60-an 70-an Sudah Ada Di Western Warna Jadi Kita Kita Memang Ada Persembahan Tapi Mungkin Tidak Sites Specific Tapi Saya Tidak Tahu Apa Nama Persembahan Kita Maksudnya Mereka Sudah Teori Bahawa Apa Persembahan Yang Sudah Ada Di Luar Mungkin Tidak Generic Sebab Dia Boleh Berubah Dari Satu Tempat Lain Kan Kita Memang Tak Tahu Oh Itu Generic Kan Jadi Waktu Itu Saya Curious Macam Adakah Nama Untuk Kita Panggil Kalau Kita Nak Buat Karya Contemporary Nama Yang Spesifik Untuk Karya Bila Kita Buat Karya Di luar Itu Satu Persembahan Yang Sudah Sites Generic Maksudnya Dia Berubah Dari Satu Tempat Tempat Tapi Saya Saya Juga Tengok Procession Kan Dimana Berhenti Dan Ada Persembahan So Saya Bukan Di Indonesia Dimana Indonesia Memang Masih Ada Semua Persembahan Berjalan Ritual Yang Festival Di Malaysia Di Kawasan Baik Memang Sukar Semua Ini Muda Muda Jadi Bila Seterus Pergi Ke US Itu Yang Baru Kata Macam Mana Kita Boleh Belajar Tentang Manakala Di Malaysia Di Rumah Kita Sekitar Ada Persembahan Tapi Mungkin Belum Lagi Contemporary Sebab Mereka Tapi Waktu Itu Mereka Adalah Contemporary Kita Kan Yang Persembahan Opa Dan Langsawan Semuanya Jadi Itu Yang Saya Minat Dan Baca Dan Juga Nyaksi Banyak Persembahan Tapi Saya Memang Juga Waktu Itu Walaupun Saya Memang Kehala Tarian Dan Sementari Saya Saya Selalu Sering Bawa Saya Ke Apa Itu Tracking Naik Ke Bukit Jalan Kita Selalu Dengan Environment Dengan Landscape Suka Lari Dan Suka Hati 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 Bila Dah Jadi Ibu Susah Nak Pergi Jadi Di US Juga Saya Suka Pergi Seperti Expedition Jalan Mencari Tempat Dan Landscape Di mana Saya Nari Rasa Sesuai Untuk Ya So Bila Dah Dapat Inspirasi Saya Feel Macam Itu Adalah Satu Panggilan Untuk Saya Jadi Dari Situ Saya Tak Pernah Lepaskan Bahawa Saya Akan Satu Hari Buat Koreografi Di Suatu Site Yang Saya Rasa Tergerak Dari Sagi Memori Sejarah Kawasan Itu Tapi Saya Tidak Cuba Tidak Cuba Di US Hingga Bila Pulang Malaysia Baru Saya Mula Cuba Dengan Site Specific Work Kemudian Bila Jumpa Sorry Apa Ni Sudah Sudah Jadi Saya Saya Cuba Waktu Itu Saya Balik Ke USM USM Juga Waktu Guru Saya Pilih Dia Yang Selalu Support Dan Selalu Encourage Saya Cuba So Waktu Itulah Kita Permain Tetapi Waktu Memang Susah Nak Cari Informasi Tentang Tentang So Kita Buat Explore Kan Hari 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 Kita Boleh Pasir Jadi Itu Saya Memang Apanya Tergerak Dengan Air Walaupun Ya Tak Banyak Kita Tak ada Pesta Di Pasir Tergerak Dengan 95 Bila Setiap Kali Saya Diminta Untuk Koreografi Mungkin Ya Saya Suka Buat Dalam Teater Tapi Panggilan Itu Hanya Rasa Macam Ya Saya Nak Kalau Kita Ada Persembahan Di Hotel Concord Maksudnya Kita Ada Satu Event Seni Saya Akan Kata Saya Nak Buat Keluar Orang Semua Buat Dalam Restoran Atau Ballroom Itu Saya Kata Saya Nak Buat Tepi Kolam So Orang Kata Kenapa Tengah Kebawah Penonton Keluar Sebab Saya Rasa Lebih Macam Ya Prefer La Preference Panggilan Itu So Waktu Itu Keluar Karya Yang Pertamalah Lalu Di Kolam Air Walaupun Saya Saya Pun Suka Sebab Lalu Yang Orang Yang Datang Untuk Teater Ni Dan Yang Boleh Datang Menyaksi Karya Seni Dalam Ballroom Hotel Semuanya Yang Kaya Dan Elit Sudah Pandai Sudah Jadi Saya Cari Jalan Untuk Nak Mendekati Kepada Everyday Audience Untuk Membawa Mereka Sebab Kita Boleh Dapat Impression Kalau Duduk Di dalam Theater Atau Ballroom Kita Dapat Impression Aje Bila Pisa Saya Atau Karya Saya Sama Tentang Nature Element So Saya Rasa Penonton Tak Boleh Immersed Dalam Dalam Karya Saya Immersed Ya Terdiri Apa Itu Rasakan Element Itu Jadi Saya Nak Mereka Bersama Saya Saya Waktu Itu Sudah Explore Penonton Harus Interact Atau Participate Dalam Perjalanan Ya Saya So Sudah Dalam Tahun 95 Sudah Cuba Explore Dengan Konsep Ini Dan Kemudian Kita Jumpa Orang Terkaitan Orang Gila Ong Keng San Di Theater Works Yang Suruh Kita Keluar Buat Cuba Rasakan Diri Dalam Element Nature Jadi Dia Yang Juga Push Atau Push Saya Untuk Pertama Kali Kita Buat Persembahan Di Bawah Apa Ni Fountain Di Singapura Apa Tempat Itu Ya Di mana Hotel Itu Saya Tak Ingat Tapi Fountain Itu Yang Paling Tinggi Kalau Kita Bukan Air Pancut So Dalam Berapa Bulan Itu Satu Bulan Kita Hanya Berproses Di Tempat Itu Walaupun Dia Walaupun Dia punya Proses Dia sudah Jumpa Atau Sudah Ada Skripnya Jadi Bawa kita Ke Tempat Site Itu Kita Panggil Kalau Saya tak Silap Site Respon Responsive Kan Baru Saya Sedar Itu Adalah Site Responsive Teater Maksudnya Kita Respon Kepada Kawasan Itu Sebab Skripnya Sudah Ada Kan Kita Hanya Cuba Ubah Suaikan Mungkin Ya mungkin Tidak Boleh Bawa Karya Itu Keluar Daripada Site Itu Sebab Ya So Boleh Kita Kata Half Half Site Respon Yang Sedang Bergerak Site Spesifik So Kita Kena Tahu Teori Ini Untuk Adjust Setelah Dengan Ong Kingsan Itu Saya Lebih Push 100% Solo Pun Karya Solo Saya Karya Hamlet Juga Di Kronberg Kassel Di Denmark Semuanya Kebanyakan Karya Saya Sudah Site Spesifik Saya Jarang Buat Di Dalam Teater So Bila Pulang Balik Ke Pelopinang Sebab Saya Empat Tahun Saya Berada Di Holland Dengan Landmark Sepulang Nanti Saya Ingin Mengajar Anak Tiga Tentang Karya-karya Di luar Jadi Saya Tak Mau Mulat Dengan Introduce Sebelum Kita Tanam Ingin Hendak Buat Persembahan Di luar Sebab Kita Bukan Kata Pulau Pinang Memang Mereka Sudah Sudah Advanced Tapi Basic Condition Belum Ada So Waktu Itu Baru Saya Cuba Explore Outdoor Mana Guru Saya Janet Memang Sudah Lama Prosesnya Dengan Anak-anak Teater Muda Saya Combine Dengan Mereka Mula Dengan Apa Ini Kolektif Artis Dipanggil Ombak Ombak Art Studio Dan Dibawa Ombak Art Studio Yang Lahirkan Persembahan Semin Big Side Responses Karya Yang Boleh Dibawa Keluar Juga Ya Side Spesifik Mungkin Baru Baru Lahir Sebab Seperti Yang Apa Ini Jeff Tau Kan Side Spesifik Ialah Cerita Daripada Ruang Atau Tempat Yang Berkarya Bila karyanya Dah Dibat Sukarni Pindah Ke tempat Lain Memang Lama Sebab Yang itu Prosesnya Lama Sebab Kita Kena Buat Mapping 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 Space Tour Kan Explore Research Bawa balik Studio Research Keluar Balik Semua Ini Kita Semua Dah Tahu Itu Yang Kita Jalankan Waktu Bridges Kaki Lima Kan So Waktu Tu Sebelum Bridges Kaki Lima Memang Kita Hanya Keluar And What Happening Aje Improm Untuk Untuk Dapat Second Element Itu Ialah Audience Participation Macam mana Orang Muda Memahami Teknik Untuk Dapatkan Penonton Interact Penonton Gerakkan Penonton Untuk Rasa Rasa Mesej Mereka So Setelah Itu Baru Saya Keluarkan Proposal Untuk Berja Sampai Lima Hanya Untuk 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 Sharing Den Di Malaysia Di Malaysia Tapi Waktu Itu pun Kita Apa Kita Ya Kita Buat Expedition Kita Jalan Kita Dapatkan Orang Yang Tahu Tentang Sejarah Setiap Tempat Itu Untuk Ceritakan Kepada Kita Betul Habis itu Kita Balik Kita Mapping Di mana Jeffrey pun Ada Jeffrey Koreografer Mapping Mapping Setelah Pintu Ya Itu yang Next Ialah Kita Cari Untuk Ceritanya Sudah ada Sudah kumpul Tapi kita Perlu Bentuknya Form Form Dan Form Teknik Niara Kita Keluar Semula Kita Dapatkan Rasanya Kemudian Bawa Balik Ke dalam Studio Dekonstruct Reconstruct Dan Dapatkan Ya Kan Komposisi Koreografinya So dia Pulang Alik Alik Kan Berulang Alik Antara Site Studio Balik Ke Site So Itulah Proses Untuk Kan Kaki Lima Sebelum Memang Saya Buat River River Is River Light Yang Itu pun Juga Saya Rasa Hmm Format Dia Found Space Kan Kita Find Space Sebab Kita Dah Kita Bukan Content Kita Dah Tahu Temanya Memang Sungai So kita Kena Cari Sungai Itu Kita Find Space So Pergi ke Itu Dan Baru Proses So Apa Itu Projek Yang Paling Saya Rasa Yang Paling Sukar Sebab Sungai Kita Bukan Bersih Memang Itu Isu Yang Kita Nak Bawakan Nak Buat Kat Pulau Pinang Ni Dengan Penonton Itu Again Ini Strategi Yang Kita Pelajar Macam Mana Nak Control Penonton Kita Selepas Sebelum Saya Tak Ingat Mungkin Sebelum Bridges Kaki Lima Kan Untuk Mengawal Penonton Sukar Kan Sebab Bridges Kaki Lima Kita Macam 300 Orang Macam Kita Nak Kawan Macam Kita Nak Melihat Persembahan Saiz Persembahan Adalah Flat On The Floor Kecuali Kalau Banyak Dari Image Sculpture Yang Kita Dah Mapping Dari Sculpture Baru Pergerakan Kita Sculpture Di ruang And Then Okay Macam mana Kita Gerak Apa Yang Akan Jadi Apa Akan Continue Mostly Sculpture For Bridges Kaki Lima Cross Moving Jetties Satu lagi Projek Tapi saya rasa yang ini Promenade Theater Maksudnya Orang boleh Bergerak Di kitar kita Kan Samalah juga Dengan Cuma Bridges Tapi Rasa Kita Duduk Kan Ada Tempat Di mana Diorang Duduk Diorang Tidak Bili Interact Crossway Crossway Pun Tidak Interact So Saya Continue Sampai Sekarang Nak Cari Macam Mana Untuk Include Penonton Sebab Saya rasa Selalu Bila Di awal Karya Saya Penonton Duduk Melihat Saya rasa Macam Sebab Seni Dudaya Ritual Kita Suma Selalu Interact Penonton Masuk Kedalam Penonton Penduduk Mereka Akan Involve Maksudnya Kalau Harus Masak Dan Sediakan Elemen Ritual Mereka Akan Masak Sedia Mereka Bekerjasama Yang Siapkan Tempat Saya Rasa Dalam Cerita Ini Rasa Interaksi Kurang Saya Saya Nak Bawakan Balik Kan Berasa Bahagian Dengan Persembahan So Saya Maksudnya Explore Ini Yang Bergerak Ke Move By Padi Move By Padi Ini Walaupun Ya Kita Mungkin Sudah Macam Kita Belajar Daripada Bridges Dari Crossway Dari River Kita Belajar Bahawa Sukar Sebab Kadang Kenonton Belum Apa Kita Belum Faham Bahawa Bila kita Buat Persembahan Macam Ini Mereka Tak Boleh Datang Direct Depan Depan Muka Penari Itu Tapi Ingat Tak Bridges Kaki Lima Belum Faham Fotografer Pun Datang Depan Depan Kita Jadi Orang Lain Yang Belakang Tak Nampak Kan Jadi Dari Kita Belajar Problem Itu Mubai Padi Kita Dudukkan Audience Tapi Saya rasa Macam Tak dapat Feel Walaupun Pada Sebahagian Daripada Ending Mubai Padi Kita Bawa Penonton Masuk Ke Tawah Padi Itu Bukan Semua Lapan Orang Jadi Mereka Dapat Rasa Sekejap Aje Sebab Kita Pun Insurance Tak Ada Kita Orang Bandar Tapi Rasa Mubai Padi Itu Saya Tak Tak Nak Kata Macam Mana Proses Ini Memang Inspirasinya Ialah Dari Mula Untuk Bawa Badi Itu Balik Ke Bandar Memang Itu Memang Idea Konsep Sebab Saya Seperti Crosswave Juga Saya Selalu Cuka Jurni Itu Perjalanan Perjalanan Perubahan Ke tempat Lain Sebab Persepsi Setiap Orang Berlainan Di Ruang-ruang Yang Berlainan Bila Kita Cross Over Bila Kita Travel Over Persepsi Memory Semua Perlainan So Saya Interested Dengan Idea Ini Macam Mana Padi Itu Material Itu Atau Nature Itu Bila Ubah Apakah Cerita Dia Bila Berubah Dan bagaimana Kita Sebagai Artis Juga Berubah Dengan Dengan Nature Itu So Layer Cerita Dia Permulaannya Hidup Dia Sampai Ke Waktu Kita Harvest Apa dalam Bahasa Harvest Padi itu Artis Artis-artis Semua Kena Apa kita Be part Of the Proses Kita Kena Jaga Kita Kena Buat Contentnya Dan Juga Akhir Harvest Padi Semua itu Artis Kena Involve Creative Kena Involve Jadi Itu Memang Intention Saya Sekarang Waktu Ini Sebab Dah Dua Tahun Lebih Kurang Empat Tahun Setelah Padi Saya Dah Progres Saya Dah Realize Bahawa Akan Susah Untuk Jadikan Lagi Untuk Tua Projek Itu Untuk Tanam Perlu Tiga Bulan So Nak Cari Tempat Di mana Mereka Akan Kata Okay Take Our Site Untuk Tiga Bulan Akan Adalah Terlalu Syukar Wang Untuk Sewa Tempat Untuk Tiga Bulan Terlalu Banyak So Memang Akan Susah Untuk Bergerak Tua Projek Ini Jadi Saya Cuba Buat Piece Mobile Padi Ini Sight Adaptive Sikit Maksudnya Kita Kena Ubahkan Idea Installation Idea Ceritanya Supaya Dia adapt Kawasan Kawasan Lain Dia Berubah Karya Atau Koreografinya Komposisinya Juga Saya Suka Mungkin Bukan di Bridges River Dan Kemudian Tadi Saya Suka Layer Medium Mixed Media Atau Cross Medium Belum Tapi Mixed Media Dimana Installation Memberi Satu Cerita Dimana Visual Juga Memberi Satu Cerita So Nak Bawakan Itu Dalam Padi Tapi Sekarang Saya Tambahkan Lagi Bahawa Artis Saya Juga Kena Cross Medium Maksudnya Mereka Juga Menjadi Penggerak Installasi Bersuara Dan Menggunakan Sound Dan Music Rhythm Jadi Satu Lagi Kita Level Yang Saya Nak Capaikan Sebab Di Sini Baru Masih Bermula Untuk Cross Belum Ramai Artis Yang Boleh Jadi Pasar Di mana Saya Harus Cuba Untuk Adakan Creative Sharing Itu Yang Lahirnya Project Living Project Yang Saya Buat Sekarang Di mana Kita Bawa Artis Itu Sekarang Padi Menjadi Inspirasi Sebab Padi Juga Sudah Untuk South Asia Banyak Orang Menggunakan Tapi Saya Mesti Continue Saya Rasa Semangat Semangat Padi Itu Boleh Hidupkan Kawasan Kawasan Yang Dah Tertinggal Ya Mungkin Satu Waktu Bisa Main Padi Itu Kita Undang Main Di Boleh Boleh Dengar Ya Ada Gangguan Tadi Sedikit Ya Selamat Tadi Saya Sempat Potong Mungkin Nanti Project Padinya Bisa Dilanjutkan Di Jakarta Ya Insya Allah Kalau Boleh Ya Sebab Di sana Senang Kalau Di Mana Hari itu Kita Pergi Kalau Saya Memang Intensinya Kalau Boleh Di Bandar Dan Di Tempat Yang Tinggi Ataupun Macam Kalau Di Kuala Lumpur Kalau Boleh Di Twin Tower Itu Di tengah Twin Tower Itu Kita Buat Sawah Padi Itulah Ambition Kita Harap Boleh Dapat Yang Benar Mimpi Kan Jadi Ya Itu 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 Yang Kita Harapkan Kalau Kita Bawa Ke Indonesia Ya Indonesia Dah Jauh Kedepan Tentang Artistic Creation Dengan Padi Bukannya Kan Baru Tapi Yang Baru Ialah Cross Medium Dan Juga Cross Cultural Maksudnya Dengan Artis Dari Luar Untuk Memproseskan Site Specific Collaboration Karya Saya Semua Apa Kita Proses Based Atau Research Based Practice Sebab Akhir Produknya Selalu Bukan Untuk Saya Adalah Process Based Produknya Adalah Process Based Dalam Produknya Pun Masih Process Based Jadi Macam Laboratory Di mana Kita Mesti Experimental Walaupun Sudah Ada Contact Kan Dan Ini Suka Bila Kita Ada Lapan Orang Artis Yang Dari Luar Dari Indonesia Thailand Atau Malaysia Kan Untuk Adakan Satu Apa Kita Kata One Mind Tentang Experimental Dan Constantly Apa Itu Karya Collaborative Itu Masih Ada Dalam Waktu Persembahan Proses Collaboration Itu Kan Dia Tak Putus Maksudnya Kita Ada Structure Structure Yang Sudah Ditetapkan Tetapi The Moment Momen Persembahan Itu Masih Kita Kata Tak Ditetapkan Masih Bermain Sebab Kehidupan Pun Macam Itu Kan Nature Dia Masih Bermain Dengan Klimat Ataupun Kehidupan Di Sekeliling Hidup Sebab Bergantung Atas Ijada Kan Serangga Bergantung Atas Ni Tatat Maksudnya So Artis Pun Saya Rasa Harus Begitu Waktu Live Performance Itu Walaupun Contact Sudah Sedia Ada Kita Kita Masih Bermain Okey Boleh Dengar Saya Okey Sedikit Saya Melihatkan Kita Sudah Saya Pernah Kebetulan Sama Aida Dua Kali Kita Berkolaborasi Di WGCK 5 Dan Moving Jetis Bagaimana Ide Itu Lahir Juga Dari Semua Pemain Dan Bagaimana Selalu Penonton Terlibat Dalam Karya Penonton Menjadi Bagian Dalam Karyanya Aida Terus Tidak Waktu itu Kita Main Di Kapal Di Penyebrangan Di kapal Ferry Terus Di jalan Di mana-mana Sampai Parkir Hanya Hanya Rasa Macam Sebab Tak Ramai Bukan Semua Penonton Suka Kalau Kita Datang Dan Ajak Mereka Atau Bergerak Dengan Mereka Bukan Semua Jadi Kita Kena Sensitive Tentang Itu Dan Juga Dengan Kawasan Dengan Community Yang Tinggal Di sekeliling Atau Macam Di Ferry Apa Itu Community Yang Mengguna Ferry Ni Kita Tak Boleh Tiba-tiba Lompat Mereka Masuk Kan Ke Dalam Proses Atau Persembahan Kita Mereka Mungkin Ada Yang Garang Dan Marah Balik Jadi Saya Juga Harus Perkenalkan Prosesnya Slowly Mungkin Bila Kita Mula Itu Bila Mereka Buat Persembahan Saya Ajar Artis-artis Saya Kamu Kena Create Can Play Play Itu Very Important Play Audience Lebih Tenang Atau Tidak Tension Bila Dia Nampak Fun Play Tapi Of course Kita boleh Serious Play And Then Bila Bila Mula Dengan Warm Introduce Kita punya Presence Sebelah Mereka Depan kita Depan mereka Jangan secara Tiba-tiba So Itu pun Kita kena Negosiate Negosiate Sebagai Seorang Penari Atau Performer Kena Pandai Negosiate Keadaan In the Moment Kita tak Boleh Terus Oh Saya Nak Gelak Dengan Dia Kena Tapi Saya rasa Itu Public Everyday Kita Seharian Public Yang Seharian Kadang-kadang Proses Mungkin Kalau kita Nak Cuba Kita Plan Maksud Saya Terletak Performance Bukan Performance Tapi Orang Kita Production Kita Yang Ada Dengan Penonton Supaya Mereka Boleh mula Interaksi Itu Supaya Penonton Tak Terasa Oh Kenapa Saya Dia dah Nampak Orang Lain Orang Lain Itu Adalah Orang Kita Sendiri Satu Proses Tapi Memang Yang Kedua Itu Mungkin Kita Kena Macam Di sungai River Yang Pertama Kita Pilih Sungai Pinang Di Perkampungan Area Perkampung Kita Masuk Slowly Introduce Kita Kenalkan Diri So Orang Budak-budak Kampung Semua Kan Keluar Kita Tak Terus Kita Datang Dengan Kita Kita Bermain Dulu Interview Bercakap Mungkin Kata Eh Kita Mereka Mereka Bekerjasama Dengan Kita Untuk Membuat Atau Membuat Karya Kita Of course Kita Dah Introduce Dengan Mereka Apa Konsep Kita Apa Objektif Semua Tapi Bila Bila Public Itu Atau Community Itu Dah Interaksi Dengan Kita Dari Awal Mungkin Dua Minggu Atau Tiga Atau Sebulan Sebelum Rasa Lebih Senang Kan Kita Nak Involve Mereka Mereka Rasa Oh Ya Kita Saya Belum Cuba Secara Besar-besaran Tapi Memang Sedikit Sedikit Seperti Dari Segi Padi Pakcik Yang Tolong Kita Bantu Kita Tolong Kita Nasihat Kita Tentang Cara Tanam Semua Itu Kita Bawa Dan Secara Simple Include Involve Dia Dia Masuk Sekejap Buat Apa Yang Dia Selalu Buat Di Padi Field Tu Dia Rasa Macam Kita Minta Permisen Kita Takkan Minta Permisen Dan Juga Up To Them Rasa Rela Atau Tidak Kita Involve Saya Rasa Itu Cara Yang Sedikit Kadang Semua Nak Involve Macam Kita Buka Invitasyon Kita Undang Orang-orang Community Di Area Di Mana Kita Tanam Padi Itu Untuk Turun Ikut Kita Sebarkan Benih Masa Awal Bila Kita Nak Tanam Itu Jadi Mereka Turun So Saya Rasa Proses Proses Itu Memang Saya Cuba Bukan Hanya Waktu Persembahan Itu Tapi Melalui Tiga Bulan Itu Kita Dapatkan Respon Connection Tidak Tidak Ramai Tapi Mereka Datang Mereka Masuk Ada Fotografer Yang Interested Ke jalan Seperti Jadi Taman Sorry Sebentar Ini kan Obrolan kita Menarik ya Kayaknya kita Butuh Waktu Lebih Ini mungkin Secara Langsung Apa Nanti Tidak Langsung Dia akan Utus Dua Menit Tiga Menit Lagi Setelah Itu Saya akan Masuk Lagi Jadi Kita Lanjut Aja Nanti Mungkin Akan Terpotong Karena Digi live Cuma Satu Jam Kita Akan Siapkan Lagi Nanti Habis Itu Akan Lanjut Aida Nanti Request Lagi Saya akan Panggil Lagi Boleh Silahkan Proses Padi Tadi Tiga Bulan Dari Awal Sangat Menarik Sampai Semua Orang Bisa Menjadi Kadang Kalau Nak Tanya Saya Okey Bincangkan Challenge Tapi Apa Yang Mungkin Apa Kita Nak Regret Bukan Regret Apa Yang Mungkin Tak Jadi Atau Tak Rasa Rasa Tenang Tentang Projek Itu Yang Mungkin Kita Harus Ubahkan Atau Try Cuba Cara Yang Lain Saya Akan Kata Mungkin Perlukan Lebih Sebab Orang Akan Kata Wah Guna Banyak Wang Atau Duit Untuk Buat Kan Stagenya Untuk Untuk Sediakan Padi Itu Habis Itu Persembahan Yang datang Dua malam Aje Jadi Tak Balance Kan Dari Segi Oh Tiater Itu Yang Saya Selalu Fikirkan Dan Reflect Tentang Move By Padi Adakah Orang Tiater Selalu Begitu Kita Buat Kemudian Hanya Dua malam Persembahan Jadi Tapi Kalau Kita Fikirkan Berapa Ramai Orang Yang Dapat Respon Tentang Apa Yang Kita Buat Dan Mesej Kita Adalah Itu Tentang Membawa Balik Interaksi Community Itu Antara Satu sama Lain Rasa Communal Work Itu Kita Bersama Kita Bersemangat Bersama Dengan Benih Semangat Benih Padi Itu Itu Mesej Ya Kan Ya Maka Baru Saya Rasa Okey Okey Ya Berhasil Tapi Macam Nak Kata Masalahnya Yang Saya Rasa Yang Sedih Ialah Mungkin Orang Yang Beri Funding Itu Atau Tempat Tempat Yang Patut Rasa Bahawa Tempat Tempat Macam Yang Tak Ada Tak Ada Construction Tak Ada Apa Tanah Yang Tertinggal Dah Lama Construction Yang Tak Continue Tak Sambung Ya Kenapa Mereka Tak Tukarkan Ubahkan Menjadi Kawasan Agrik Mulakan Balik Sebab Itu Adalah Masalah Kita Sekarang Ya Dengan COVID-19 Semua Kita Rasa Kita Tak Ada Tanah Kita Untuk Tanam Supaya Kita Boleh Sustain Kan Di Depan Padi Juga Adalah Tempat Di Mana Kita Boleh Tanam Lain-lain Pisang Ke Buah-buah Ke Apa Kan So Saya Rasa Ya Kalau Tanya Saya Challeng Nya Atau Apa Yang Kita Regret Kan Yalah Kenapa Kita Tak Push Dan Sambung Kan Continue Kan Tempat Itu Sebagai Tempat Sawah Di Tengah-tengah Ya Agri 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 Sepi Kan Ya Supaya Dia Projeknya Atau Prosesnya Menjadi Lebih Besar Sebab Ya Waktu itu Kita hanya Baru nak Rasa Baru nak Rasa So Dari segi Tiga bulan Setengah itu Masih tak Cukup lah Nak Buat Projek Seperti Seperti Itu Perlukan Masa Ya Kedua Saya Rasa Untuk Dapatkan Lebih Kerjasama Penduduk Di Kawasan Itu Untuk Tanam Jadi Projek Saya Bukan Hanya Ya Performance Tapi Proses Menyediakan Ruang Itu Dan Include Involve Community Adalah Memang Apalah Kita kata Objektif Saya Kan Ya Ya Ok Ok Aida Kita tunggu Sebentar Mungkin Ini Masih Sedikit Lagi Saya Sebenarnya Akan Sedikit Masalahnya Akan Kedepannya Apa Projeknya Aida Dan Apa Rencana Rencana Yang Aida Mimpi Mimpi Aida Yang Belum Sampai Belum Bisa Aida Ini Dalam Garya Gitu Aida Lahirkan Dalam Garya Kalau Tadi Yang Padi Sedikit Saya Komentari Mungkin Apa Memang Pentas Kita Itu Memang Setiap Event Setiap Proses Kita Panjang Dan Hanya Dinikmati Habis Itu Oleh Penonton Hanya Dua Malam Atau Tiga Malam Saya Melihat Kalau Padi Kalau kita Main Di Site Specific Seperti Yang Aida Aida Buat Aida Buat Karena Proses Itu Adalah Sebuah Tampilan Juga Bagaimana Sebuah Proses Itu Sebuah Tampilan Yang Mungkin Bisa Dinikmati Oleh Orang Yang Lalu Lalang Orang Yang Lewat Ketika Kita Main Site Spesifik Jadi Tidak Hanya Khususkan Dua Malam Tapi Selama Tiga Bulan Proses Aida Saya Rasa Sudah Sudah Ketunjukan Sendiri Mungkin Siapa Yang Datang Bisa Menikmati Dan Juga Saya Lihat Bagaimana Pagi Atau Bagaimana Apa Apa Yang Aida Tampilkan Itu Membangun Kesadaran Orang Untuk Mencintai Lingkungan Bagaimana Menanam Itu Yang Sangat Penting Jadi Ada Nilai Positifnya Tidak Hanya Dua Malam Itu Tapi Bagaimana Efek Dari Apa Yang Proses Aida Lahirkan Saya Melihat Itu Itu Itulah Yang Saya Harapkan Kan Setelah Yang Apa Itu Project Padi Itu Saya Memang Harapkan Supaya Ya Kawasan Itu Masih Tertinggal Masih Abandon Tapi Mereka Adalah Plan Untuk Apa Ubahkan Jadi Tempat Bukan Teater Tapi Tempat Untuk Seni Tapi Belum Belum Lagi Sebab Keuangan Belum Mungkin Ya Banyak Masalah Dari Segi Keuangan Okey Saya rasa Okey Sebab Mereka Tempat Itu Masih Menjadi Tempat Seni Tapi Sayang Kan Kalau Projek Seperti Yang Kita Buat Patut Kasi Inspiration Untuk Golongan Yang Kita Kata Partners Ataupun Orang Yang Ada Status Keuangan Untuk Buat Decision Making Planner Planning City Planning Ke Apa Untuk Mereka Kan Rasa Tergerak Untuk Maintain Tempat Tempat Itu Maintain Proses Yang boleh Ya Tapi Macam Itulah Keadaan Kita Selalu Biasa Untuk Artis Kita Boleh Hanya Suggest Propose Mereka Yang Yang Buat Decision Making Decision Making People Yang Patut Kata Ya Okey Mungkin Impactnya Harus Lebih Ya Macam Kita Impact Sebab Seni tarik Macam Di sana Seni tarik Ni Kita Punya Impact Tak Sekuat Mungkin Kita kan Atau Apa Perasaan Jeffries Beda di Malaysia Sama di Indonesia Mungkin Karena Semuanya Apa Ya Kesenian Di Sama Saja Apa Kalau Kita Lihat Dukungan Pemerintah Itu Juga Penting Jadi Ketika Aida Berbuat Di Malaysia Saya Rasa Juga Gak Tahu Saya Dipindeng Sendiri Seperti Padi Itu Apakah Ada Tadi Aidil Sempat Otaknya Di Sini Apakah Padi Itu Masih Ada Apakah Padi Masih Berlanjut Di Tempat Yang Aida Tampilkan Itu Apakah Padi Yang Aida Tampilkan Di Tempat Itu Apakah Masih Ada Tidak Ada Tidak Ada Tinggal Mereka Timbus Sebab Tanah Itu Memang Tanah Pinjam Pinjam Eh Kita Sewa Mahal Okey Jadi Apa Ya Kalau Sekarang Fasa Yang Saya Nak Sambungkan Adalah Untuk Cuba Bawakan Dalam Scale Yang Lebih Kecil Semangat Padi Itu Ditanam Di Kawasan Bangunan Yang Memang Tertinggal Ya Kosong Supaya Kita Kasih Balik Spirit Itulah Energi Itu Spirit Itu Balik Ke Rumah Rumah Yang Sebab Sayang Di Pulau Pinang Banyak Juga Sebab Rumah Rumah Ini Cantik Dari Zaman Sudah Rumah Heritage Kan Tertinggal Sebab Tuannya Sudah Tidak Ada Ataupun Tidak Ada Meninggal Untuk Apa Tu Konstatkan Balik Tak Ada Support Untuk Buat Tu Mereka Tinggalkan Maka Ya Kalau Kalau Ada Yang Ya Sekarang Kalau Development Di Pulau Pinang Terlalu Terlalu Agresif Ya So Mungkin Cuma Rumah Heritage Akan Ya Diambil Di Di Bawah Development Companies Kan Untuk Buat High Rice Mereka So Saya Rasa Next Fasar Untuk Padi Ialah Untuk Kita Pergi Ke Rumah Rumah Dan Tanam Padi Sama Ada Dua Tiga Tingkat Dan Proses Ialah Kita Berkampung Di Situ Untuk Dua Minggu Tiga Minggu Ya Menjadi Satu Statement Dah Dia Boleh Jadi Kehidupan Yang Baru Dimana Juga Statement Sustainability Sebab Kita Dah Tak Ada Tanah Daripada Ambil Tanah Ni Untuk Untuk Buat High Rice Apartment Baik Kasih Tanah Tu Di Mana Kita Boleh Tanam Dan Beri Balik Kita The Soul Of Life Maksudnya Bukan Macam Saya Cerita Tadi Bukan Hanya Padi Sebab Padi Memberi Kalau Ikut Creation Story Dia Memberi Semangat Untuk Kehidupan Yang Lain Kan Beri Semangat Ya So Padi Itu The Source Of The Soul Food Untuk Mulakan Kehidupan Di Tempat Yang Sudah Ditinggalkan Kita Perlu Balik Tanah Tanah Itu Statement Kita Perlu Jaga Bumi Ya Ya Okey So Ya Saya Harapkan Itu Mungkin Nak Saya Next 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 Phase Next Next Ya Kalau Boleh Sebab Sekarang Kena Kita Saya Proses Applying Funding Biasa Kan Biasa Macam Itu Untuk Dapatkan Funding Sukar Saya Tak Taulah Keadaan Di Indonesia Macam Mana Tapi Kalau Mungkin Projek Ini Sites Specific Mungkin Boleh Berjaya Ya Kalau Involvement Satu Involvement Of Community Lebih Dua Kita Boleh Bawa Dan Bawa Dan Buat Karyanya Di Merata Kalau Kita Di Malaysia Kita Penisular Malaysia Itu Saya Rasa Mungkin Ya Mungkin Lagi Lebih Senang Untuk Dapatkan Funding Tapi Kerjanya Susah Ya Jadi Kita Kan Sebagai Koreografer Juga Ini Bawa Pula Kepada Masalah Kita Sebagai Koreografer Sudah Dah Ada Idea Itu Tapi Kita Kena Jadi Producernya Suka Sebab Memang Benda-benda Itu Memang Di Malaysia Tak Tolong Di Indonesia Sama Tak Masalah Sama Saja Kita Ganti Producer Kita Tak Boleh Saya Punya Dream Saya Nak Performans Sekarang Saya Dah 50 Yes 51 Jeff Dengan Saya Dah Menari Sejak Umur 20 Berapa Ya Tahun 90 Kita Tengah 28 20 Okey Ya Ya 25 Tahun Yang Lalu Sekarang 21 Jadi Kita Masih Ya Masih Cuba Dan Cuba Untuk Ya Untuk Buat Karya Kita Tapi Bila Kita Dah Jadi Producer Dan Kita Juga Nak Pass On Kepada Anak-anak Muda Jadi Mereka Menjadi Artis Kita Performer Kita Jadi Kita Kena Step Back And Jadi Producer Aje Kan Ataupun Ya So Sekarang Saya Kata Okey Sekali Padi Padi Adalah Rasa Comeback Untuk Saya Buat Persembahan Dia Panggilan Memanggil Saya Search Saya Memang Prepare Untuk Buat Persembahan Sebab Sebelum Itu Saya Hanya Selalu Keluar Untuk Sekejap Abis Itu So Move My Body Itu Persembahan Saya Sejak Berapa Lama Tak Persembahan Di Pulau 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 Pinang Dalam Produksi Yang Full On So Itu Saya Rasa Ya Untuk Umur Saya Sekarang Saya Patut Buat Projek Ini Yang Saya Kata Tentang Abandoned House Saya Harus Ambil Ambil The Whole Whole Sebagai Performer Ya Oke Aida Luar Biasa Waktu Kita Tinggal Sedikit Lagi Buat Saya Sangat Interes Bagaimana Saya Melihat Aida Tidak Berhenti Menari Sehingga Saya Terbayang Berapa Tahun Yang Lalu Ketika Di Jalan Pun Kita Bercanda Menari Buat Kehidupan Nafas Aida Buat Saya Luar Biasa Total Di Dunia Tari Sebagai Sediman Buat Saya Tidak Ada Bedanya Seperti Saya Pernah Bagaimana Bina Sampai Meninggal Nya Pun Masih Menari Saya Melihat Aida Seperti Bina Dari Selalu Menari Dimana Saja Kadang-kadang Sampai Jalan Kita Bercanda Saya Lihat Tubuhnya Sangat Luar Biasa Nafas Sangat Luar Biasa Buat Tari Saya Rasa Patut Dicontoh Bukan Bukan Buat Di Malaysia Mungkin Teman-teman Yang lain Juga Di Asia Okey Sorry Terputus Sudah Diputus Sama Selkan Ya Mungkin Cukup Luar Biasa Mungkin Sedikit Sebelum Kita Ini Langkah Aida Projek Kedepan Dan Apa Harapan Aida Untuk Dunia Tari Tentunya Di Malaysia Di Indonesia Atau Dimanapun Perkembangan Dunia Tari Di Dunia Saya Rasa Perkembangan Tari Dengan Anak-anak Anak-anak Teater Sekarang Hari Ini Lebih Experimental Lebih Advanced Mereka Itu Adalah Caranya Sebab Mereka Belajar Daripada Mereka Yang Mula Pioneer Kan Yang Mulakan Atau Ya Begitu Juga Dengan Kita Kita Sudah Belajar Dan Kemudian Kita Naik Satu Lagi Level Untuk Apa Kita Expand Explore Lebih So Saya Rasa Saya Memang Apa Kita Bangga Melihat Karya Karya Budak Budak Atau Orang Teater Budak Sekarang Side Specific Bukan Bukan Baru Ya Mereka Mereka Sudah Capai Tahap Yang Lain Pula Saya Rasa Ya Untuk Kita Continue Untuk Cari Cara Mem Membawa Isu Kita Keluar Tapi Jangan Lupa Untuk Ya Kadang kita lupa Sebab kita orang Bandar Untuk Minta Permisi Permisen Minta Permisi Kita kadang Lupa Jadi Saya Nak Reflectkan Hari itu Mungkin Sebulan Awal Sebulan Lalu Saya Bawa Tiga Empat Orang Tim Bukan Tim Tapi Kawan Saya Yang Sudah Ikut Atau Artis Yang Sudah Ikut Gerak Kita Tentang Padi Saya Bawa Mereka Semula Ke Tawah Padi Dan Sebelum Masuk Mereka Mereka Sebelum Masuk Kita Jangan Lupa Minta Dulu Izin Ya Benda-benda Mungkin Orang Muda Mungkin Lupa Kusyuk Ya Minta Izin Juga Minta Izin Bukan Hanya Semangat Nature Itu Tapi Juga Kepada Semangat Orang Yang Hidup Di Situ Sebelum Kita Tuan Tuan Yang Punya Tanah Itu Orang Yang Orang Bumi Sebelum Kita Kadang Kita Lupa Sebab Kita Selalu Proses Karya Ni Kita Lupa Bahawa Tanah Ni Bukan Tanah Kita Ya Orang Awal Sebelum Kita Dan Juga Sebab Sekarang Ni Di Malaysia Yang Banyak Soalnya Ketuanan Ketuanan Tanah Ini Siapa Punya Ya Jadi Saya Rasa Untuk Side Specifik Kita Sebab Kita Gunakan Ruang Tanah Ruang Ibu Ruang Mother Earth Kita Selalu Kena Masuk Dan Minta Walaupun Kita Ya My Peace Contemporary Contemporary Masih Harus Berbalik Kepada Tradisi Dan Akar Ya Jadi Minta Izin Berbalik Kepada Communicate Dengan Suara Orang Yang Tinggal Interact Bertemu Dengan Mereka Jadi Kita Ya Sekarang Ya Mungkin Mereka Bikin Tapi Sebab Produksi Kena Buat Dalam Tiga Hari Atau Empat Hari Sebab Fundingnya Hanya Untuk Itu Empat Hari Mereka Tak Sempat Nak Buat Proses Yang Lama Jadi Mereka Masuk Dan Buat Dan Kelo Kadang Terdekat Dan Juga Belajar Dari Pengalaman Kita Boleh Buat Puah Theater Puah Theater Still Bagus Jangan Kata Puah Theater Itu Tidak 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 Boleh Kita Tidak Spectacular Sebab Orang Sebab Semua Funding Agent Apakah Apa Yang Akan Attract People Direktur Festival Akan Kata Apa Yang Akan Attract Audience Dengan Karya Kamu Hello Kenapa Itu Yang Menjadi Sebab Kan Untuk Attract Tourist Untuk Pulau Pinang Banyak Apa Yang Kamu Akan Buat Supaya Tourist Kita Lebih Sekarang Langsung Tidak Ada Tourist Hanya Orang Malaysia Je Boleh Maksudnya Macam Mana Mereka Akan Perlu Kita Juga Untuk Berkarya Kan Untuk Dapatkan Orang Malaysia Je Yang Tua Pelancong Kita Ya Dengan Itu Saya Kata Kita Harus Berbalik Dan Terima Kasih Minta Izin Jangan Lupa Become Spectacular Kita Boleh Buat Pua Tieter Kita Buat Dengan Orang Dengan Everyday People Itu Yang Penting Sebab Di Tieter Semua Dah Convince Semua Dah Tahu Tentang Sudah Faham Tentang Tieter Tetapi Orang Luar Masih Yang Ada Yang Tertinggal Maksudnya Saya Kata Orang Benda Kena Fikirkan Itu Terima kasih Terima kasih Banyak Intinya Sebesar Apapun Karya Itu Tetap Still Humble Tetap Harus Izin Tetap Harus Permisi Tetap Harus Menghargai Bumi Menghargai Tempat Dimana Kita Akan Pentas Luar Biasa Aida Waktu Sudah Join Di IMFiesta Radio Mudah-mudahan Satu Waktu Lagi Kita Akan Berkolaborasi Lagi Berkomunikasi Lagi Insya Allah Kita Ajak Ini Ada Seorang Hamzah Tahir Yang Kata Kolaborasi Dengan Hamzah Tahir Itu Nama Dengan Nur Itu Dua-dua Kita Ajak Kolaborasi Terima Dengan Dengan Naya Insya Allah Kolaborasi KDR State Kita undang Nanti Jawa Jakarta Kalau Nggak Main Di Pining Jangan Pining Kuala Lungkos Akan Minta Hamzah Terima Bapak Minta Ya Kudus Ya Oke Aida Terima Salam Salam Buat Ras Buat Buat Anak-anak Buat Ini Semuanya Terima Terima Sampai Sampai ketemu Ya Bye Bye Terima 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 Semuanya Sampai ketemu Di Radio Cas Berikutnya Salam Budaya